Tujuan ilmu dicari tentunya untuk diamalkan Kita mengatakan ini al-ilmu disini adalah ilmu yang wajib kita cari tentunya ilmu agama Ilmu tentang hal yang harus kita lakukan tentang ibadah terutama Karena ini al-ma'rifah, al-ilmu Woyatun ilmi al-ilmu disini adalah ilmu agama tentunya ilmu yang seharusnya kita cari saat ini Sebagai hal yang bisa menyempurnakan amal ibadah kita Yang mana ibadah itu merupakan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita yang semata-mata hanya untuk ibadah Karena itulah ilmu yang terkait dengan ibadah Itu tujuannya untuk apa kita pelajari adalah untuk kita kerjakan Karena sesungguhnya buah dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu Karena itulah maka ya kita sudah sering mendengar juga bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin Ilmu yang tanpa kita amalkan adalah sebagaimana pohon yang tanpa buah Tidak bermanfaat apa-apa Tidak bisa memberi manfaat apa-apa kalau ada buah, ada pohon tanpa buah Tapi ketika bisa berbuah maka bisa dimanfaatkan tentunya buahnya Nah karena itulah maka kalau kita punya ilmu dengan tanpa diamalkan Berarti ya hanya sebagaimana pohon yang tidak bisa memberi manfaat apa-apa untuk orang lain Jadi mengamalkan ilmu itu adalah meruakan buah dan termasuk faedahnya umur kita Jadi kita diberikan bonus oleh Allah bisa bernafas sehari 24 jam Maka itulah faedah dari umur Kemanfaatan dari usia kita ini adalah mengamalkan ilmu kita Termasuk setelah kita mengamalkan ilmu Tentunya dampaknya adalah ilmu kita adalah sebagai bekal untuk akhirat nanti Karena apa? Dengan kita beramal kita mendapat pahala Tentunya itulah yang akan kita jadikan bekal nanti ketika menghadap soan kepada Allah SWT Sehingga disampaikan barang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mengamalkan ilmu Maka dia adalah termasuk orang yang bahagia Tiang sing beconiku adalah orang yang bisa mendapatkan bagian untuk bisa mengamalkan ilmunya Dan barang siapa orang kemudian Banyak ilmunya tapi tidak bisa beramal Maka dia termasuk orang yang rugi Orang yang akan menyesal nanti di hari kemudian tentunya Wala madu kirolan indelam semang salewus disebut Indau indelam Sandingnya kanjeng Nabi Muhammad SAW Seperti disebut Terus kanjeng Nabi Terus kanjeng Nabi indah bahakan ini kanjeng Nabi ada dua orang Satu ahli ibadah Yang lain adalah orang yang punya ilmu yang luar biasa Maka kanjeng Nabi menyampaikan Keutamaan orang yang alim Melebihi orang yang ahli ibadah Itu sebagaimana keutamaanku Yang melebihi orang-orang rendahan diantara kalian Luar biasa Orang yang punya ilmu makanya kemarin Di ayat yang sebelumnya akan disampaikan bahwa Ya Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utuna ilma darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang memiliki ilmu diangkat beberapa derajat Karena itulah Orang yang ibadah Tapi sayang ibadahnya tidak didasari ilmu Maka dia akan ngawur Nah orang ngawur itu walaupun benar Ya tidak dianggap Namanya ngawur Bukan pinter berarti Hanya ketepatan Kita melempar sesuatu Sepertinya mengena Tapi ngawur Ketepaan namanya Karena apa? Mengulang lagi tidak bisa Nah orang yang ngawur dalam ibadah Tengah tanpa dibekali ilmu Kelihatannya benar Tapi dia tidak dianggap Karena apa? Ya karena ketepaan Makanya Sampai Ibn Ruslan mengatakan Setiap orang yang beramal Tidak dibekali dengan ilmu Maka amalnya ditolak Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah Rasul Mengatakan Ketika membandingkan Antara orang alim Dengan orang abid Maka menyampaikan Keutamaan orang alim Atas abid itu Sebagaimana Keutamanku Dibanding dengan Orang-orang rendahan Di antara kalian Waqolala da'wah Sintan kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dawi kanjeng Nabi Man utai sapaneng wang Iku salaka Iku ngambah Sopaman Torikon ing siji dalan Yat lubu Haleng ngambah Haleng gole Isopaman Fihi ing dalem Torik Gole ilman Ing ilmu Salaka Moko ngambah Hake Allahu Subhanahu Bihi kelawan Man Torikon ing dalan Mintur Giljan nati Sangking Piro-piro Talani suwarko Bahkan Rasul menyampaikan Barang siapa Berjalan Barang siapa Berbuat Di sebuah Rel Di sebuah Jalan Yang disitu Dia terus Mencari ilmu Dan Membenahi diri Dengan ilmu-ilmu Yang Membenahi Tentang Apa yang sedang Ia lakukan Maka Allah Nanti akan Memudahkan Orang itu Jalan Untuk Menuju Ke Jalan-jalan Yang mengarah Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan-jalan Jalan-jalan